Halo guys, welcome back to my channel youtube Oke video kali ini guys Aku bakal coba Deteksi hantu Di sumber tua, peninggalan zaman dahulu Ini tuh termasuk Rumah yang udah lama banget Sekitar tahun 80an Dibangun, tapi udah Sebenernya masih dipake sih Cuma kayak apa ya Guys ya namanya Belakangnya tuh Kupuran, terus Sumber tuanya banyak banget, sebenernya disini juga ada sumber tua Cuma kita gak bisa ngeakses disitu Ini banyak barbun pisangnya Nah, kita nanti gak akses sumber tua yang ini aja Sekarang kita bakal play dulu Oke guys, kita udah play filternya Oh my god, oh my god, langsung banyak banget guys Yang ngedeteksi di deket Pohon nangka ini ada 1 2 sama 3 Ini ngeri banget sih guys Sekarang kita bakal coba Yang di sumber tua yang itu Itu kan bener langsung terdeteksi Satu disitu Kita zoom dulu Umur 77 tahun laki-laki guys Ini beneran ngeri banget Kayaknya sesuanya tuh kayak Kayak-kayak tua gitu Karena kita bakal coba di sumber ini Tuh guys, ada 1 Yang terdeteksi di sumber itu Kita zoom dulu guys Berapa umurnya 152 tahun perempuan Aku gak tau itu hantu apa Cuma guys, kalau kalian inget hantu sumur ya Itu tuh aku pernah ada cerita gitu kan Itu kayaknya Hantu dering deh Eh maaf, kalau dering itu yang keluar dari TV itu gak sih Pokoknya Ini ya nanti ada fotonya guys Ini dia hantu dering Itu katanya tuh dulu tuh adalah hantu yang bisa keluar dari Apa namanya Dari sumur Dan ada juga yang keluar dari TV Gak tau tuh yang bener yang mana Oh my god Terdeteksi 1 sama 2 disini guys Oh my god Ngeri banget sih Ada 2 hantu yang terdeteksi di belakangku Pas Beneran serem banget Sekarang kita bakal coba dimana ya Terus berjalan kesini aja yuk Sekarang kita bakal menuju ke Pohon Pisang Karena Pohon Pisang tuh sedentik sama hantu ya Tahu sendiri lah Oh ada 1 guys Ada 1 disitu Dan umurnya itu 27 Lagi-lagi Oh my god guys Di belakang pick upnya itu juga ada 1 Tapi yang gak tau gak kebaca ya guys Ada bayanganku Cuma kalau pemenangka tuh dendik sama hantu apa sih Coba aku browsing dulu ya di internet Jadi guys Pohon Angga hingga Pohon Sawu Jadi mitos tempat tinggal hantu Jadi guys Kalian bisa baca sendiri ya guys Di layar kalian Pokoknya banyak banget mitos tentang Pohon Angga Jadi kayak ini tuh ngeri banget loh guys Ada yang bilang angker Jadi jenis-jenis Pohon Pisang tuh Menurut internet tuh ada Pohon Beringin Pohon yang pertama Menempat di rangking 1 tuh Pohon Beringin Sudah Pohon Bambu Ya sih jelas Pokoknya Beringin sama Bambu Aku beneran takut banget Takutku Itu cuma itu guys Pohon Beringin sama Bambu Karena aku tau Disitu ada makhluknya Kalau Beringin sama Bambu Pohon Pisang Pohon Angga Pohon Sukun Pohon Sawu Manila Pohon Asam Jawa Dan Pohon Kapurandu Ngeri banget sih hantunya guys Serius Tuh kan Aku ngebahas langsung ada yang muncul Satu, dua, tiga Tiga hantu muncul Tiba-tiba Kita zoom satu yang bawah Umur 17 tahun wanita Umur 33 tahun wanita Dan umur 41 tahun wanita Ini ngeri banget guys Berarti nih Mau gak mau Itu hantunya Kayaknya kuncil anak Soalnya Tau sendiri ya guys Dia hantu Pohon Angga Itu identik sama kuncil anak Itu ya guys Ini tuh sebenarnya Belakangnya tuh kuburan Cuma Udah di tembok Gitu loh Tuh Tuh Satu hantu Yang terdeteksikan disitu Cuma Terlalu jauh Jadi kita gak bisa Ngelihat Cuma Kata warga ya guys Ada warga yang melihat Penampakan kocong disitu Nah Disitu Bener Ini aku merinding guys Aku gak tau sih Kalau malem gimana Tapi kalau malem Bener-bener gak ada penerangan disini Makanya aku gak berani Mener malem-malem Ini aja siang Balong guys Udah kedeteksi hantunya Apalagi malem Nanti muncul dong Tapi gak apa-apa Kita coba kalau malem Tapi kalau ini tembus 10 ribu Boleh malem hari Kalau gak yaudah Gak boleh Tuh guys Jadi Tuh Belakangku kedeteksi satu kan Yaudah guys Mungkin sampai sini dulu videonya Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Sudah deh Sudah deh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax